Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlogy.dv Karena banyak DVD-video sebelumnya Ada yang komen dan nge-DM saya Tentang Gear ini, gear-gear yang saya pakai Ini saat motocamping Jadi, saya akan menjelaskan lagi Dengan cukup Detail ya, tentang Harganya dan Merknya juga Oke Kita mulai dari Motor dulu ya, apa yang saya pakai Setback dan top-up bagnya Dan tank bagnya juga Baru setelah ini saya yang ada disini Saya akan jelaskan giri-girnya Tenda di dalamnya Dan tart-nya atau Reset-nya ini Oke, yuk mari kita mulai Oke, saya mulai dari Honda CR Apercuma dari saya ya Untuk setback-nya Saya memakai produk dari Egger Egger Reading Series Yang ini tipenya Trucks PPL 1.1 Ini model terbarunya Tahun 2019 Yang kemarinnya pernah saya pakai Saat sama naik Cara motocampingnya kemarin Juga itu yang Model lamanya Yang model baru sekarang ini Lebih Bagus ya Lebih gede Dan kapasitasnya Masing-masing Sideback ini 20 liter dan 20 liter Jadi totalnya Untuk sideback ini Kiri dan kanan Yang kemarinnya itu 40 liter Dan sekarang Lebih bagus pengunciannya Double Di atas Tanya di bawah juga Untuk top of bagnya Yang kemarinnya Masih Pakai produk dari Egger juga Sama Itu Tipe Waterproof 50 liter Cukup lah Untuk membawa Semua barang-barang ini Tenda Tarp Dan lain-lainnya Saya masukin di Tempat bag ini Kalau yang di sideback ini Saya masukinnya Seperti Peratan-peratan masak Meja lipat Dan kursi lipat Dari Helinox Potol minum Dan Bekal cemilan Alat-alat Apa Bahan-bahan Untuk Memasak Oke Selanjutnya Ini ada Tank bag Tank bagnya Tiga sama Dari Merak Egger Dari Egger Riding Series Tipe nya Punk Quiz Ini Saiznya Kalau ngesalah Sekitar 15 liter Ini Biasanya Saya letakkan Untuk Menyimpan Gear Gear Mounting Atau Apa Buat GoPro Saya Biasanya Disini Jadi Biar Praktis Langsung Keluarin Kalau Mau Nge-vlog Atau Mau Nge-rekam Apapun Ini ada Sarung tangan Saya juga Pake Egger Helm Saya pake Belmoto Tiga Ini Harganya Sekitar Sudah lama Saya juga Kurang ini Lupa Sekitar 400 ribuan Mungkin Sarung tangan 200 ribuan Kurang lebih Helm Harga Sekitar 5,5 Atau 6 juta Dan Topoh Bag yang Egger Ini Harganya Itu Sekarang Saya kurang Tahu Mungkin Harga Sekitar 600 ribu Ya Mungkin 600 ribu Ya Udah Itu aja Yang Saya Agak Bahas Yang Saya Pake Yang Saya Tempel Bag Topoh Bag Set Bag Tank Bag Untuk Menyimpan Gear Gear Saya Di Motor Selanjutnya Saya Akan Bahas Gear Gear Yang Banyak Dipertanyakan Soal Merek Dan Harganya Oke Untuk Solar Panel Jika Ada Dalurat Power Saya Habis Saya Biasa Membawah Ini Yang Sebelum Saya Pernah Bahas Ini Adalah Solar Panel Merk Gold Zero Harganya Itu Sekitar Dulu Sekitar Dua Juta Dua Juta Dan Ini Adalah Power Supply Yang Menyimpan Jadi Dari Didayah Solar Panel Ini Energi Panas Bisa Carurkan Jadi Energi Listrik Di Power Supply Atau Disebut Powerbank Ini Juga Merk Dari Gold Zero Bisa Juga Dikot Kesini Powerbank Dari Merk Sama Gold Zero Dan Untuk Lampunya Ini Biasanya Saya Pakai Di Dalam Tenda Lampu Gold Zero Light House Mini Ini Saya Suka Banyak Lampu Gold Zero Dari Gold Zero Cross Light Sang Sangat Ultra Light Yang Disini Saya Membawa Gear Gear Mounting Tadi Yang Saya Simpen Biasanya Yang Di Tank Back Ini Perlatan Mounting GoPro GoPro Ada Powerbank Ini Kamera SLR Ini Tripod Tas Saya Pakai Ini Juga Perkendara Backpack Dari Merk GoPro Harganya Sekitar Rp 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 Powerbank Powerbank Saya Bawa Tiga GoPro Saya Mau Gopro Juga Untuk Cool Zero Harganya Sekitar 4 Jutaan Ini Yang Buat Power Supply Ini Cool Zero Lighthouse Mini Harganya Sekitar Rp Rp Juta Ini Yang Crash Light Sedikit Murah Harganya Sekitar Rp 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 Kalau Yang Ini Powerbank Dari Go Zero Juga Venture 70 Itu Harganya Sekitar 1,5 Juta 1,5 Ke 2 Juta 1,5 An Powerbank Dari GoPro Harganya Sekitar Rp 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 Nah Ini Buat GoPro Ya Hata Cadangan Ya Harganya Lupa Yang Kalau Itu Ada GoPro Fusion Tapi Jarang Saya Pakainya Juga Bawa Bawa Aja Itu Harganya Sekar 6 Juta Kali Terus Oja Ini Saya Bawa Ini Juga Headlight Atau Senter Yang Di Kepala Ini Harganya Sekitar 1 Jutaan Herat Bezel Ini Kalau Di Tas Backpack Ini Bawa Biasanya Saya Menyimpan Kamera SLR Di Dalam Sini Dan Kamera GoPro GoPro Ini Ada Bungkusnya Yang Tadi Saya Bina Linox Ada Bungkusnya Yang Kursi Lipat Dan Meja Lipat Ini Ada Termares Bisa Jadi Alas Duduk Dan Ya Buat Alas Kalau Saya Motong Kayu Gitu Apa Ini Harganya Sekitar Rp500 Rp Ini Tadi Piring Yang Satu Set Dari GSI Outdoors Ini Yang Piring Saya Ambil Terpisah Soalnya Yang Lengkap Itu Ada Di Rumah Satu Set Wajan Gede Ada Frypan Ada Yang Lain Lain Dulu Beli Harganya Sekitar Komplit Satu Set Sekitar Satu Set Sampai Dua Sampai Kalau Masalah Ini Yang Bungkus Isi Di Dalam Mangkok Yang One Pot Liter Dalamnya Sudah Ada Itu Kayak Yang Untuk Pakai Mangkok Itu Yang Saya Pakai Di Video Saya Motocamping Di Situ Celenca Ini Ini Adalah Gas Iron Merk Lodge Merk Buatan USA Harganya Sekitar Rp. 400-500 ribuan Ini Kalau masak daging Atau stick Atau apapun Enak banget Pake Gas Iron Ini Karena hasilnya Lebih Bagus Lebih maksimal Daging masaknya Merata Tapi Kekurangan Minusnya Ini Harus Rajin Perawatan Perawatan Ini Kan Pres Iron Jadi Sudah Berkarat Dia Harus Sering Setiap Setelah Atau Sudah Memakai Harus Dilap Dengan Memakai Minyak Ini Yang Memasak Ada Garam Dapur Ini Ada Lada Lada Putih Ini Ada Saya Pake Olive Oil Tidak Memasak Memasak Daging Untuk Masak Paling Sangat Rokomended Bagus Ini Peralatan Alat Potong Kayu Untuk Potong Kayu Ada Merah Chris Bow Harga Saya Lupa Di Sekitar Rp200 Ini Tongs Dua Ini Buat Tongs Buat Kalau Kayu Bakar Ambil Kayu Bakar Ini Tongs Buat Masak Biasanya Saya Pake Ini Harga Sekitar Rp50 Rp1 Ini Kapak Dan Pisau Potong Biasanya Saya Buat Potong Kayu Pake Ini Harganya Rp200 Rp500 Bikin Custom Ini Buat Gali Lubang Tutup Lubang Kalau Adaan Darurat Hujan Atau Apa Carangan Menggali Gitu Harganya Sekitar Rp250 Rp Kalo Kurang Lebih Beratnya GSC Ibtor Ini Lap Kotor Ini Pisu Juga Harga Saya Nggak Tau Gitu Ini Bio Light Yang Banyak Di Tengah Orang Ini Bio Light Kompor Atau Stove Ini Tipenya Bio Light Camp Stove 2 Saya Belinya Waktu Itu Satu Set Sama Grill Net Nya Kalo Yang Ininya Itu Apa Namanya Kayak 1 Pot Liternya Lepot Nya Gitu Buat Masak Air Atau Apa Jadi Dalam Itu Saya Masukin Biolet Itu Yang Kecewa Leli Ini Nggak Saya Buka Ya Saya Belinya Satu Set 1 Pot Liter Sama Biolet Yang Buat Di Video Sebelum Saya Sama Grill Net Yang Buat Panggang Itu Itu Saya Beli Dulunya Sekitar 4,5 Atau 5 Juta Gitu Set Tapi Kalo Beli Yang Biolet Yang Kecilnya Itu Aja Mungkin Harganya 2 Jutaan 2 Juta Atau 2,5 Gitu Kayak segituan Nah Ini Dia Top Of Bag Saja Agar 50 Liter Ini Saya Nggak Isi Apa Apa Ini Bungkus Yang Itu Aja Ya Bungkus Bungkus Seperti Sleeping Bag Tenda Dan Lain Lain Saya Masuk Ke Sini Ini Tali Hebe Saya Pakai Buat Ikat Top Bag Ini Saya Pakai Dua Talinya Satu Yang Panjang Satu Yang Melebar Buat Keamanan Kalo Terjadi Apa Apa Jadi Aman Ya Udah Itu Aja Bungkus Bungkus Aja Oke Selanjutnya Saya Akan Bahas Di Bagian Kitchen Set Yang 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 Paling Saya Suka Dan Yang Paling Saya Kebari Kalo Saat Motocamping Ini Yang Membuat Saya Sangat Senang Dan Bahagia Saat Memasak Walaupun Saya Tidak Masak Saya Belajar Buat Bisa Karena Itu Harus Karena Kita Motocamping Tanpa Memasak Itu Seperti Kurang Ada Kurang Oke Untuk Disini Saya Akan Bahas Ini Dulu Ya Ini One Pot Tidak Tadi Yang Saya Bilang Yang Sudah Satu Set Ini Bahannya Teflon Ini Frypan Ini One Pot Sebutnya Pot Ini Ultra Cukup Ultralight Ringan Banget Jadi Tabung Ini Bisa Tabung Yang Kecil Yang 110 L Tabung Sekitar Yang 110 L Tabung Ganister Ini Bisa Masuk Ke Dalam Ini Sama Yang Nanti Maka Mangkuk Ini Jet Boil Ini Saya Pakai Kanister Ini Merk Jet Boil Kanister Dan Stove Ini Stove Atau Alat Ini Stove Atau Alat Kayak Kompor Gitu Yang Tabung Itu Saya Menyebut Kanister Atau Tabung Gas Ini Satu Set Jet Boil Merk Ini Saya Dulu Beli Kurang Lebih Sekitar Satu Juta Mungkin Ya Satu Juta Kalau Yang Ini GSI Outdoors Yang Ini Tipenya Pinnacle Dualist Yang Buat Dua Orang Ini Harganya Dulu Itu Kalau Yang Komple Itu Bisa Sampai Satu Koma Delapan Juta 1,5 1,8 Nah Ini Saya Pakai Kanister Saya Punya Dua Kanister Jet Boil Ini Yang Saiz 230 Gram 230 Gram Gas Jadi Ini Oh iya Yang Untuk Ini Harganya Sekitar 300 Ribu 300 Sampai 400 Ribu 300 Ribuan Biasanya 200 300 Kalau Yang Ukuran Saiz 230 Gram Ini Kanister Itu Dijual Itu Ada Yang Jual Di Lapak Lapa Kede Itu Ada Yang Jual Di E-commerce Di Buka Lapak Ada Yang Jual Harganya Ini Sekitar Rp450 Rp500 Yang Uks Sini Dase 230 Gram Ini Dia Fry Pen Ini Favorit Banget Ya Buat Masak Masak Apa Ini Terepen Bahannya Teflon Mereka Juga JSI Outdoors Sama Yang Ini Saya Suka Merek Ini Karena Bahannya Teflon Kebanyakan Produk Produk Buat Kichenset Dan Dia Spesialis Mereka Merek Brand Ini Buat Spesial Buat Peralatan Memasak Atau Peralatan Atau Kichenset Buat Outdoors Buat Di Luar Jadi Produk Sang Bagus Menurut Saya Ringan Dan Kuat Ini Tipenya Ini Yang Kanisternya Seperti Ini Tipe Kanisternya Mereknya GSI Outdoors Ini Yang Buat 4 Musim Kalau Yang Ini Yang Buat 3 Musim Jadwil Ini Sama GSI Kanisternya GSI Sampai Lighternya Ininya Pake Soto Ini The best Banget Sih The best Stoof Dan lainnya Ya Itu aja Untuk Alap-alap Termasak Dari Kas biasa Bunyanya Itu Oh ya Untuk Yang ini Tadi Satu set Sama Yang Piring Tadi Yang Ini Sama Yang Piring Piring Itu Juga Satu Set Banyak Banyak Isinya Frypan Itu Ada Sekitar Tiga Pidua Harganya Itu Sekitar Apa Itu Sekitar Dua Jutaan Dua Setengah Oke Selanjutnya Mejanya Ini Ultralight Masuk Tipe Jenis Meja Ultralight Ini Sangat Kalau Mendaki Gunung Ini Bagus Pake Meja Ini Sangat Ringan Dan Gede Ini Tipe Yang Large Merak GSI Outdoors Juga Kalau Untuk Yang Meja Lipat Ini Ringan Juga Cuman Kapasitas Itu Cukup Besar Itu Bungkus Dibanding Yang Ini Cuman Berapa Ini Kalau Untuk Recommended Buat Duduk Pake Kursi Helinox Kursi Lipat Gini Cocok Pasangannya Pake Meja Ini Ini Dan Oh Ya Jangan Lupa Lagi Kalau Yang Untuk Meja Ini Harganya Sekitar Rp. 800.000 Rp. 800.000 Meja Ini Oh Ini Juga Saya Belum Harganya Stuff Soto Lighter Ini Yang Mato Mancis Ini Harganya Sekitar Rp. 400.000 Meja Helinox Meja Lipat Helinox Harganya Sekitar Rp. 2,5 Atau Rp. 3 Juta Sekitar Rp. 2,5 Atau Rp. 3 Juta Untuk Kursinya Harganya Sekitar Rp. 1,5 Sampai Rp. 2 Juta Kalau Untuk Ini Satu Set Tapi Ini Ada Yang Saya Tambah Juga Karena Dia Tidak Komplit Ini GSI Outdoors Juga Favorit Saya Banget Ini Kuchen Set Merak GSI Outdoors Ini Tipenya Destination Kitchen Yang 24 Isinya Ada 24 Piece Jenis-jenis Seperti Alat Ini Tong Pisau Kecilnya Tapi Saya Ada Tambahan Sendiri Yang Saya Beli Terpisah Seperti Ini Grinder Buat Kopi Ini Buat Kopi Juga Sama Ada Pisau Saya Tambahan Terpisah Kecil Dan Ada Tambahan Ini Saya Tambah Pake Tong Sebelinya Terpisah Tong Tong Slipat Dan Ini Kayak Pipot Gitu Harganya Sekitar Satu Satu Jutaan Sekitar Segituan Ini Nalgene Botol Sudah Cukup Tau Pasti Kalian Terkenal Botol Nalgene Net Ini USA Harganya Sekitar Rp200 Rp Oke Selanjutnya Saya Akan Bahas Tenda Tenda Sekarang Kita Mulai Dari Dalam Kita Dari Dari Duanya Dulu Ini Tarp Saya Nyebutnya Tarp Sini Tau Ya Tanya Banyak Orang Nyebutnya Tarp Ini Saya Nyebutnya Tarp Ini Merak Itu Big Agnes Sama Yang Tenda Juga Big Agnes Saya Beli Ini Keren Warnanya Sama Matching Ijo Sama Tenda Saya Tenda Tarp Ini Bik Agnes Saiznya Medium Kalau ada Orang Di bawahnya Bisa Menampung Bisa Sampai Empat Orang Kalau Tendanya Ada Di Tendanya Ada Di Bawah Tarp Tapi Kalau Tendanya Ada Di Belakang Itu Yang Itu Pol Mungkin Bisa Banyak 4 6 Orang Di Bawah Jadi Dia Full Zero Menegangannya Duwing Full Zero Lifehouse Mini Ini Saya Belinya Waktu Sudah Satu 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 Berdua Bisa Dapat Ini Setu Sampai Ada Is Sampai Ada 4 Dan Beruntung Juga Ini Merak Big Ignasion Ini Sangat Recomend Banget Kalau Pakai Ini Ada Dudukan Buat Nempelin Lampu Gantung Lampu LED Lighthouse Mini Gull Zero Jadi Pas Banget Bisa Sampai 24 Malah Senana Juga Kalau Mau Ditambah 4 Juga Bisa Terang Banget Dan Ambo Gull Zero Ini Sangat Recommended Banget Sih Kalau Ditempel Di Tart Seperti Ini Ya Terang Untuk Harganya Itu Saya Dulu Belinya Sekitar Satu Jutaan Belong Salah Ini Sekini Set Pada 4 Mini LED Oh Ya Dan Yang Untuk Tart Ini Saya Dulu Harganya Sekitar Dua Sengah Juta Tiga Juta Sekitar Sekituan Tiga Juta Tampun Ini Saiz Medium Dari Big Eyeless Tipenya Debrief Beli Tampun Ini Sudah Dapat Polenya Ini Polenya Dua Tingginya Bisa Sampai Bisa Diukur Panjang Ini Mungkin Sampai Satu Setengah Meter Sampai Dua Sampai Dua Setengah Kalau Enggak Salah Panjang Tingginya Dan Kita Bahas Seperti yang Sudah Pernah Saya Bahas Dan Ini Tenda Saya Big Agnes Size Buat Tupersional Buat Dua Orang Yang Masuk Tenda Ultralight Tenda Ini Cukup Tengah Oke Saya Ada Tambahan Baru Yang Baru Saya Bilih Kemarin Itu Adalah Pillow Air Pillow Dari The Agnes Juga Tipenya AXL Pillow Ini Modal Di Kioop Juga Tapi Kioop Bener Bener Cepet Banget Pake Mulut Dan Kioop Dan Itu Cepet Banget Beda Sama Yang Ini Slipping Bag Saya Yang Air Juga Tapi Saya Meniup Pake Alat Bantu Gitu Karena Kalo Gak Pake Alat Bantu Tiup Yang Wada Hijau Itu Pasti Bakal Lama Ini Mulut Juga Abis Tapi Lama Tapi Kalo Ini Cepet Pake Mulut Hanya Itu Berapa Detik Dan Ini Enak Banget Pas Di Kepala Saya Dan Pas Masuk Di Slipping Bag Ini Harganya Sekitar 600 Eh 700 800 Dah Sekitar Segitu Slipping Bag Ini Tahanan Sampai 15 Derajat Celsius Slipping Slipping Bag Slipping Harganya Itu Dulu Saya Beli 3,5 Juta 4 Juta Untuk Slipping Slipping Pad Ini Atau Slipping Pad Ini Harganya Itu Beli Sekitar 1,5 2,5 Juta Ini Juga Sama Enak Dan Ini Kuat Jadi Tidak Perlu Spok Lagi Ini Panjang Itu Sekitar 178 Zentimeter Jadi Saya Ini Ukuran Yang Regular Yang Untuk Harga Tenda Ini Saya Beli Harganya Ter Sekitar 3,5 4 Juta Terima Masalah Terima 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 Video Ini Saya Kepuk KDP Bye Bye Terima Terima Terima